Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 13 Apa yang dikhawatirkan Tengguit memang terjadi? Dua hari kemudian, pada suatu hari di tokonya muncul orang laki-laki tinggi kurus, berusia kurang lebih 60 tahun. Pakaiannya ringkas seperti pakaian orang di dunia Kang O, apalagi di punggungnya terdapat sebatang pecut ekor sembilan dan sikapnya serius sekali. Dia membawa sebuah guci dari besi yang bermulut lebar dan guci yang cukup besar itu ditempelkan tulisan bahwa dia adalah seorang pengumpul derma. Biasanya, yang mengumpulkan derma seperti itu hayalah para pendeta dan pengurus perkumpulan sosial, akan tetapi laki-laki ini tidak memperlihatkan bahwa dia seorang pendeta, juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia seorang pengurus perkumpul tertentu yang mengharapkan bantuan sukarela dan para hartawan. Krek kaki meja di toko itu mengeluarkan bunyi hampir patah-patah ketika dia meletakkan guci itu di atas meja. Hei, jangan taruh benda berat itu di situ teriak seorang pegawai toko. Turunkan saja melihat betapa laki-laki tinggi kurus itu sama sekali tidak bergerak untuk menurunkan gucinya, hanya berdiri seperti patung memisu, si pegawai toko lalu menghampiri dan mencoba untuk menurunkan guci itu. Akan tetapi, benda itu sama sekali tidak bergerak saking beratnya. Beberapa kali dia mengerahkan tenaga namun sia-sia belaka. Akiu, bantu aku menurunkan benda ini. Meja kita bisa runtuh kalau tidak diturunkan teriaknya kepada titik seorang temannya. Dua orang pegawai itu mengerahkan tenaga dan mencoba, akan tetapi tetap saja benda itu tidak bergerak. Bukan main beratnya benda itu. Pengurus toko, seorang laki-laki berusia enam puluhan, kepercayaan Teng Buit, segera menghampiri dan memberi isarat kepada dua orang bawahannya untuk mundur. Dia tahu bahwa laki-laki tinggi kurus ini tentu seorang kengow yang hendak minta dermat, maka dia pun merangkap kedua tangan ke depan dada memberi hormat. Harap maafkan dua orang pembantu kami. Tidak tahu siapakah hohon, pendekar, dan apapun yang keperluan hohon berkunjung ke toko kami? Harap jelaskan agar kami dapat menyampaikan kepada majikan kami, orang itu agaknya senang disebut hohon, sebutan pendekar atau patriot, akan tetapi masih bersikap angkuh. Hem, di mana Teng Buit? Suruh dia keluar bicara dengan aku melihat sikap ini, tentu saja para pegawai di toko itu menjadi tidak senang. Akan tetapi, pengurus itu menyabarkan mereka dan dia pun tidak ingin majikannya harus turun tangan sendiri menghadapi peristiwa yang dianggapnya hanya gengguan kecil ini. Dia akan mengatasinya sendiri. Hohon datang membawa Gucci untuk minta derma. Baiklah, kami akan menderma. Nah, ini sumbangan kami, kiranya cukup banyak dan tidak kalah dibandingkan sumbangan para pemilik toko lainnya, dia mengeluarkan dua potong uang perak dan memasukkannya ke dalam Gucci. Suara nyaring dari dua potong perak itu menunjukkan bahwa Gucci itu masih kosong. Laki-laki tinggi kurus itu mengerutkan alis, matanya memandang beringas dan dia mengeluarkan dua potong perak itu dari dalam Gucci, mengamatinya dan berkata, kalian kira aku QBWE Ho, harimau ekor sembilan, datang untuk mengemis. Aku bukan mengemis dia lalu menekan dua potong perak itu ke atas meja kayu tebal dan potongan perak. Itu melesak masuk ke dalam kayu sampai rata dengan permukaan meja. Melihat ini, para pegawai menjadi panik dan pengurus toko menjadi pucat mukanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka adalah pegawai-pegawai dari seorang ahli silat yang terkenal, maka biarpun mereka tidak pandai silat, hati mereka cukup besar. Pengurus itu lalu memberi hormat pula. Airh, sobat yang baik. Kalau memang kurang, biarlah kami tambah lagi. Berapa yang kau butuhkan, Ho Hon penuhi kuci ini dengan peah kata orang yang berjuluk QBWE Ho itu. Para pembaca tentu masih ingat kepada orang ini. Dia adalah QBWE Ho Ken Lok, seorang jagoan besar dari Taigoan yang amat terkenal di dunia Kang O, terutama sekali senjatanya berupa camruk ekor sembilan dan cakar harimau-nya. Dialah seorang di antara mereka yang pernah memperebutkan anak naga di pusat. Maut Sungai Kuning, Wong Ho, akan tetapi telah gagal karena anak naga itu jatuh ke tangan si Han Beng, Bu Giok Chu, dan Li Ubok Ki. Sebagian besar darah anak naga itu disedot dan diminum oleh Han Beng, sebagian lagi oleh Giok Chu, dan kepalanya dimakan oleh Li Ubok Ki sehingga menyembuhkan luka beracun yang dideritanya. QBWE Ho Gan Lok adalah seorang jagoan, sebetulnya bukan seorang yang pekerjaannya merampok atau mencuri. Sama sekali tidak. Dia menganggap dirinya seorang datuk yang ditakuti dan dia tidak mau melakukan pekerjaan rendah sehingga dia akan dicap perampok, pencuri atau penjahat. Akan tetapi, kalau dia membutuhkan uang, dia datangi saja orang-orang kaya dan dia minta begitu saja dengan ancaman. Sekarang ini, dia membutuhkan banyak uang karena dia sudah merasa tua dan ingin mengundurkan diri, hidup berkecukupan dengan uang yang besar jumlahnya. Selagi dia mencari jalan bagaimana untuk memperoleh uang banyak tanpa sukar, tiba-tiba saja dia mendengar bahwa hartawan. Teng Guit adalah masih terhitung ipar bahkan calon besan dari Soekun Tiong di Kota Raja, yang dicap pemberontak dan kaki tangan Siau Lim Pai oleh pemerintah. Kesempatan baik ini tidak disiasiakan dan pada pagi hari itu, dia pun muncul di toko milik keluarga Teng dan menuntut tuang sumbangan yang amat banyak. Mendengar bahwa orang itu menuntut sumbangan perak seguci penuh, semua pegawai di toko itu terbelalak. Pengurus itu pun menjadi pucat wajahnya, dan maklumlah dia bahwa orang ini memang datang untuk mencari gara-gara. Bagaimana mungkin memenuhi guci besar itu dengan perak? Mungkin kalau separuh isi toko dijual, belum tentu bisa memenuhi guci itu dengan perak jumlah yang amat besar, cukup untuk modal berdagang sedikitnya tentu akan muat 500 TL. Airh, sobat yang baik. Harap jangan main-main. Mana mungkin kami memberi sedekah sebanyak itu? Kami tidak mempunyai perak sebanyak itu katanya. Kiu Bwe Ho mengerutkan alisnya dan suaranya terdengar marah penuh hancaman. Kalian ini pegawai-pegawai yang tidak tahu apa-apa, jangan banyak cerwet lagi. Penuhi guci ini dengan perak. Kalau kalian tidak memilikinya, panggil keluar Teng Curit. Dia harus memenuhi guci ini dengan perak murni, atau kalau tidak, keluarga ini akan kuhancurkan mendengar ucapan ini, seorang pegawai muda yang pernah belajar silat menjadi marah. Dia berusia 25 tahun, tubuhnya tinggi besar dan dia memiliki tenaga tiga kali orang biasa. Dia baru saja datang melaksanakan tugas luar dan mendengar ucapan itu, dia menadih marah sekali. Hem, engkau ini sungguh kurang ajar. Mana ada aturan orang minta-minta sumbangan melebih rampok seperti itu? Hayo pergi kau Kiu Bwe Ho mengerutkan alisnya dan suaranya terdengar marah penuh hancaman. Kalian ini pegawai-pegawai. Yang tidak tahu apa-apa, jangan banyak cerwet lagi. Penuhi guci ini dengan perak. Kalau kalian tidak memilikinya, panggil keluar tengcurit dia harus memenuhi guci ini dengan perak murni, atau kalau tidak, keluarga ini akan kuhancurkan mendengar ucapan ini, seorang pegawai muda yang pernah belajar silat menjadi marah. Dia berusia 25 tahun, tubuhnya tinggi besar dan dia memiliki tenaga tiga kali orang biasa. Dia baru saja datang melaksanakan tugas luar dan mendengar ucapan itu, dia menjadi marah sekali. Hem, engkau ini sungguh kurang ajar. Mana ada aturan orang minta-minta sumbangan melebih rampok seperti itu? Hayo pergi kau melihat pemuda tinggi besar itu, Kiu Bwe Ho dan Elo K. tersenyum mengejek, memperlihatkan giginya yang sudah banyak rusak. Hem, kalau aku tidak mau pergi sebelum guci ini dipenuhi irak, kau mau apa aku akan melemparkanmu keluar seperti ini? Pemuda itu menggerakkan dua lengannya yang besar dan berotot untuk menangkap pundak laki-laki tua yang tinggi kurus itu. Ganok tidak mengelak sehingga kedua pundaknya dicengkeram pemuda itu yang mengerahkan tenaga untuk mengangkat tubuhnya dan dilemparkan keluar. Akan tetapi, terjadi keanehan. Sedikitpun tubuh yang tinggi kurus itu tidak bergerak walaupun si pemuda tinggi besar sudah mengerahkan semua tenaganya. Hem, tikus sombong, pergilah kau terdengar Kiu Bwe Ho Gan Ho berseru, kedua tangannya yang kecil bergerak cepat, menepuk punggung pemuda itu yang menjadi lemah seketika dan tiba-tiba saja jagoan dari tegoan itu telah mengangkat si pemuda dan melemparkannya keluar toko. Beruk tubuh pemuda tinggi besar itu terbanting keluar toko. Ancaman pemuda itu kini berbalik, bukan Kiu Bwe Ho Ganok yang dilempar keluar, melainkan dia sendiri. Gegerlah di toko itu. Semua pegawai berlari keluar, bukan hanya untuk menjenolong pemuda tadi, melainkan untuk menjauh isi tinggi kurus yang ternyat amat lihai itu. Seng pengurus toko sudah lari menyelingap ke dalam rumah belakang toko memberi laporan. Kiu Bwe Ho Ganok masih berdiri di dekat meja di mana berdiri pula gucinya yang tinggi besar dan berat ketika Tenggu It memasuki tokonya. Tenggu It tadi terkejut mendengar peristiwa di dalam tokonya, apalagi ketika mendengar bahwa perusaha itu mengaku berjuluk Kiu Bwe Ho. Sebagai seorang ahli silat yang banyak mengenal tokoh-tokoh dunia Keng O, tentu saja dia pernah mendengar nama jagoan tegoan ini walaupun belum pernah melihat orangnya. Dia pun merasa heran mengapa tiada hujan, tiada angin. Tokoh Keng O itu mengganggu dia, padahal di antara mereka tidak ada hubungan atau urusan apapun juga. Dengan hati-hati dia pun memasuki tokonya. Kini kedua orang itu saling berhadapan dan saling pandang sejenak, sementara itu para pegawai tokoh hanya melihat dari kejauhan. Tentu saja mereka semua mengharapkan majikan mereka yang terkenal lihayakan memberi hajaran kepada pemungut derma yang kurang ajar itu. Biarpun tubuh tinggi kurus dari Ganok itu tidak mengesankan, kecuali sinar matanya yang menyeramkan dan wajahnya yang bengis, namun Teng Bu It tidak berani memandang rendah. Sebaliknya, melihat munculnya seorang laki-laki berusia lima puluhan tahun yang berpakaian ringkas, dengan tubuh yang tegap dan wajah yang berwibawa, Kiu Bwe Ho Ganok memandang rendah. Engkau kah yang bernama Teng Bu It? Pemilik toko ini tanyanya sambil lalu, sikapnya memandang rendah sekali. Tadi Teng Bu It sudah mendengar akan guci yang berat itu, dan mendengar betapa dalam segebrakan saja orang ini telah melempar keluar seorang pegawainya yang muda dan kuat. Biarpun dia tidak merasa jerih, akan tetapi dia harus berhati-hati. Dengan sikap hormat dia pun mengangkat kedua tangan ke depan dada. Maaf, karena belum pernah berjumpa, maka kami tidak melakukan penyambutan sebagaimana mestinya. Kami telah lama mendengar nama besar Kiu Bwe Ho dari Taigoan, dan kunjungan ini merupakan kehormatan bagi kami. Silahkan sobat yang gagah masuk saja ke rumah kami di mana kita dapat bicara dengan baik. Kiu Bwe Ho Ganok mengerutkan alisnya. Aku bukan datang untuk mengobrol atau berkenalan denganmu. Aku datang untuk minta agar guciku ini kau penuhi dengan perak, baru aku akan pergi dengan damai tentu saja Teng Bu It merasa penasaran. Sikap orang ini sungguh keterlaluan. Sobat yang baik, dengan alasan apakah kami harus memenuhi guci ini dengan uang perak? Kami ingin menerimamu sebagai seorang tamu baik-baik, akan tetapi engkau menolak. Nah, kalau begitu, kami persilahkan engkau keluar dari toko kami karena kami tidak mempunyai urusan apapun denganmu. Sikap Teng Tiu Yit berwibawa sekali dan mau tidak mau Kiu Bwe Ho Ganok agak berkurang kecongkakannya. Dia melihat betapa ruangan di toko itu sempit, penuh dengan barang dagangan, maka kalau sampai dia dikeroyok, akan merugikan dirinya. Sambil menyeringai dia pun melangkah keluar. Haha, engkau ingin bicara di luar? Baik, mari kalau engkau ingin tahu mengapa aku datang minta derma seguchi uang perak dengan langkah lebar si harimau ekor sembilan keluar dari toko. Di luar toko sudah berkumpul banyak. Penonton yang tertarik melihat ribut-ribut di dalam toko itu. Ketika melihat si pengacau itu keluar, para penonton segera menjauh. Di antara para penonton itu Hon Beng dan Hoi Im. Mereka, baru tiba, akan tetapi begitu melihat ada keributan di toko yang menurut keterangan orang-orang adalah milik Teng Tiu Yit. Keduanya tidak masuk dan hanya menonton di luar. Kini Ganok sudah berhadapan dengan Teng Bu Yit di luar toko. Memang Teng Bu Yit juga menghendaki agar keributan tidak terjadi di dalam toko. Kalau sampai terjadi perkelahian di dalam toko, tentu hanya akan merugikan dirinya, barang-barang di tokonya dapat menjadi rusak. Nah, Sobat, sekarang katakan mengapa engkau datang memaksa kami untuk memberi sumbangan seguchi uang perak Teng Bu Yit menegur pengacau itu. Ganok tidak segera menjawab, melainkan menoleh ke kanan-kiri seolah-olah hendak menyatakan kepada tuan rumah bahwa amat tidak baik kalau percakapan itu didengarkan orang lain. Teng Gu Yit, Erlukah ku jelaskan itu? Sebaiknya kalau kau memenuhi kuciku dengan perak, an aku akan pergi tanpa banyak ruang lagi. Kalau ku beritahu sebabnya, engkau sekeluarga akan celaka. Ingat akan apa yang terjadi di kota raja, yang menimpa keluarga Sobat berkata demikian, Angok memberi isarat dengan keripan mbata. Mendengar itu, berubah wajah Teng Bu Yit apa yang dikhawatirkannya terjadi. Ada orang yang hendak memerasnya karena pembasmian keluarga Sobat di kota raja yang dituduh pemerontak. Timbul kemarahan di dalam hatinya. Orang ini adalah seorang penjahat, seorang pemeras tak tahu malu. Kiu Bwe Ho, sungguh tidak kusangka bahwa orang yang sudah memiliki nama besar seperti engkau, tiada lain hanyalah seorang pemeras yang tak tahu malu bentaknya. Kiu Bwe Ho Gano tertegun. Tak disangkanya bahwa orang si Teng itu demikian beraninya. Dia sudah memperhitungkan bahwa Teng Bu Yit tentu akan ketakutan. Kalau tidak menyebut tentang peristiwa yang menimpa keluarga So. Tak tahunya, orang si Teng itu malah memakinya. Sementara itu, So Wui Im terkejut mendengar ucapan orang tinggi kurus yang membawa pecut ekor sembilan di punggungnya itu, yang menyinggung tentang keluarga So di kota raja. Ia memegang lengan hon beng, akan tetapi pemuda ini memberi isarat agar ia diam saja dan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Teng Bu Yit. Masih berani engkau membuka mulut besar? Apakah engkaf menghendaki aku membuka rahasia bahwa engkau adalah keluarga dari pemberontak yang ditumpas pemerintah Teng Bu Yit menjadi marah? Dia bertolak pinggang lalu menudingkan telunjuknya ke arah muka Kiu Bwe Ho Gano. Kiu Bwe Ho Gano. Tidak perlu dirahasiakan lagi. Memang orang sisau di kota raja adalah iparku. Akan tetapi apakah dia pemberontak atau bukan? Bukan urusanku dan aku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan urusan itu. Dia tinggal di kota raja dan aku tinggal di kota ini. Tidak perlu engkau memeras dan mengancam, dan kalau engkau tidak cepat pergi membawa gucimu itu, terpaksa aku akan menghajarmu sebagai seorang pengacau ayah, serahkan saja babi tua ini kepada ku tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan dari dalam rumah muncullah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pemuda itu tinggi pegap dan wajahnya jantan. Itulah Teng Chuan, putra tunggal dari Teng Bu Yit, seorang pemuda yang tampan dan gagah, dengan kayaan yang serba bersih dan rapi, terbuat dari kain sutra yang mahal. Teng Chuan sudah mewarisi hampir seluruh ilmu kepandayan ayahnya dan di kota Pei Sendia terkenal sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan sukat dicari tandinya. Sekali melompat, Chuan yang usianya sudah 25 tahun itu telah berada di depan Kiu Bwe Hogan Lok. Sikapnya angkuh dar memandang. Rendah lawan, pandang matanya penuhi bawah ketika pemuda perkasa ini menghadapi orang tinggi kuru itu. Hem, engkau kah yang berjunuk Kiu Bwe Hogan Lok? Ku dengar tajeng kau mengancam dan memerasaya hej sungguh hengka seperti orang yang buta tuli, tidak mendengar siapa ayahku dan tidak melihat bahwa kami adalah orang baik-baik dan kami bukanlah pengecut yang mudah kau gertak. Hayo kau cepat pergi dari sini melihat munculnya pemuda itu, berdebar rasa jantung dalam dadahui ini ia pernah satu kali melihat siok tunangannya dan ia tidak lupa. Itu tunangannya. Sekarang dia telah menjadi seorang pemuda dewasa yang matang, yang gagah perkasa dan ganteng. Tidak kalah ganteng dan gagahnya dibandingkan Hong Beng. Bahkan pakaiannya jauh lebih mewah dan rapi. Sementara itu, Han Beng juga sudah dapat menduga bahwa tentu pemuda itulah petunangan Hui Im. Diam-diam dia merasa kagum dan bersyukur. Hui Im mempunyai seorang petunangan yang demikian tampan dan gagah perkasa. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, kalau pemuda itu dapat diumpamakan seekor merak, dia sendiri hanyalah seekor burung gagak. Dia meninggalkan Gucci kosong di dalam toko kata Teng Bu It sambil memandang kepada putranya dengan bangga. Ah, begitukah? Biar kuambil barangnya itu kata Chuan, melangkah ke dalam toko. Semua orang memandangnya, apalagi para pegawai toko yang tadi sudah merasakan sendiri betapa beratnya Gucci kosong itu. Melihat bentuk Gucci, Chuan dapat menduga bahwa Gucci itu tentu berat sekali. Maka dia pun sudah siap sedia, mengerahkan tenaga di dalam kedua tangannya, lalu sekali tarik, dia berhasil mengangkat Gucci itu. Memang terasa berat sekali olehnya, namun dia mengerahkan tenaga, menahan nafas dan mengangkat Gucci itu tinggi-tinggi, membawanya keluar. Para pegawai toko bersorak dan bertepuk tangan memujinya, nih barangmu, ambillah bentuk Chuan sambil melemparkan Gucci yang berat itu kepada pemiliknya. Kiu Bu Ho Ganok menerima Gucci kosong itu yang dilontarkan oleh Chuan. Melihat Kher dia menyambut Gucci berat itu, diam-diam Hon Beng mengkhawatirkan keselamatan tunangan Hui Im itu, karena dia dapat mengukur dan menduga bahwa orang tinggi kurus itu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan tunangan Hui Im. Biarpun hatinya agak gentar melihat betapa pihak Chuan rumah ayah dan anak tidak merasa takut akan ancaman dari usahanya melakukan pemerasan, namun Ganok tidak mau mundur begitu saja. Dia sudah terlanjur menjual lagak, kini banyak orang menyaksikan di depan toko, walaupun dalam jarak yang aman dan cukup jauh. Setidaknya, dia harus mampu mengalahkan pemuda sombong ini, pikirnya. Hem, agaknya keluarga Teng sudah nekat katanya lantang. Tunggu saja kalau pasukan pemerintah datang dan membasmi kalian sebagai keluarga pemberontak manusia busuk bentak Chuan arah sambil melangkah maju. Tidak perlu banyak cerwet. Kalau memang engkau berani, tidak perlu mengancam kami dengan fitnah dan pemerasan. Hayo hadapi aku sebagai laki-laki, kalau memang engkau benar harimau berekor sembilan. Kalau tidak berani, lebih baik kau gulung ekor-ekormu itu dan berjuluk harimau ompong dan buntung ucapan Chuan ini memancing gelak tawa orang-orang yang mendengarnya. Diam-diam honbeng mengerutkan alisnya. Hem, pemuda ini agak terlalu mengangkat diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sikap angkuh itu sungguh tidak akan menguntungkan dirinya. Hemlah mengeluarkan suara tak puas. Apa, tuako? Ada apakah pertanyaan Hui Im itu menyadarkan honbeng dan mukanya berubah merah? Ih, kenapa dia merasa tidak senang dan mencela pemuda yang menjadi tunangan Hui Im itu? Cemburukah? Iri hatikah? Uh, tidak apa-apa, si Omoy, hanya lihat, itu tentu tunanganmu, dia sungguh gagah perkasa Hui Im diam saja, hanya menundukkan mukanya yang berubah merah. Ia sendiri tidak tahu apakah ia harus gembira ataukah berduka mendengar pujian pemuda itu kepada tunangannya. Sementara itu, ketika mendengar tantangan pemuda itu yang disusul suara tertawa para penonton, Kiu Bwe Ho Ganwok menjadi merah mukanya dan dia sudah marah sekali. Dicabutnya pecut berekor sembilan dari punggungnya dan begitu pecut itu dia gerak-gerakan ke udara, terdengar suara meledak-ledak nyaring. Sembilan ujung pecut itu bagaikan ular-ular hidup menyambar-nyambar. Melihat ini, semakin besar rasa khawatir di hati Han Bing. Orang ini memang lihai, pikirnya, dan memiliki pandang macu kejam. Orang seperti ini amat berbahaya, tidak akan pantang untuk membunuh tanpa sebab. Diam-diam ia memungut beberapa butir kerikil dan menggenggamnya dalam persiapannya untuk melindungi tunangan Hui Im. Biarpun dia tidak mempunyai hubungan apapun dengan keluarga Teng, akan tetapi mendengarkan percakapan mereka tadi, dia pun tahu bahwa orang kurus tinggi pemegang cambuk berekor sembilan itu adalah seorang pemeras. Hal ini saja sudah membuat hatinya condong berpihak kepada keluarga Teng, apalagi mengingat bahwa pemuda itu adalah tunangan Hui Im. Kini dia pun tahu bahwa berita tentang dibas minyak keluarga Soh di Kota Raja dengan tuduhan pemberontak telah tersiar dan agaknya dipergunakan. Oleh orang berjuluk Harimau ekor sembilan itu untuk memeras keluarga Teng melihat betapa lawannya sudah mengeluarkan senjata pecut, Teng Chokan lalu mencabut pula pedang yang tadi tergantung diinggangnya. Dia pun bukan seorang bodoh walaupun wataknya agak tinggi hati. Pemuda ini sejak kecil digembleng oleh ayahnya dan dia pun cukup awas untuk melihat bahwa lawannya adalah seorang yang lia dan berbahaya. Maka melihat lawan memegang senjata aneh, dia pun mengeluarkan senjatanya. Bocah sombong, majulah kalau engkau ingin dihajar oleh cambuku mentak gan lho. Engkau yang datang mencari perkara, maka engkau lah yang lebih dulu maju menyerang, kata pemuda itu dan sikap ini diam-diam dipuji hon beng. Cerdik juga pemuda itu, walaupun berwatak tinggi hati. Namun sudah sepatutnya kalau tinggi hati. Bukankah dia seorang pemuda yang tampan, kaya raya, gagah perkasa dan berkedudukan baik dan terpandang di kota itu? Bocah sombong, sambutlah cambuku mentak gan lho dan dia sudah menyerang dengan sambaran cambuknya dari atas. Sedikitnya 4 dari 9 ekor ujung cambuk itu menyambar dan menyerang dan atas, datang dari berbagai penjuru ke arah kepala, leher dan bunda pemuda itu. Berbahaya sekali serangan itu, akan tetapi tank cio kan masih dapat mengelak dengan loncatan ke belakang sambil memutar pedangnya sehingga 4 ekor cambuk yang menyambar itu tidak mengenai sasaran. Secepat kilat, cio kan sudah membalas dengan terjangan ke depan sambil menusukan pedangnya ke arah perut lawan. Namun, serangan ini dapat pula digagalkan oleh gan lho yang meloncat ke samping dan kini pecutnya yang tadi sudah diputarnya ke belakang, sudah menyambar lagi ke depan. Sekarang bukan hanya ada 4 ekor yang menyambar. Melainkan 7 ekor ujung cambuk itu menyambar cepat dan ganas, yang diarah adalah bagian-bagian tubuh yang lemah dan ubun-ubun kepala sampai ke pusar. Pemuda itu terkejut bukan main. Biarpun dia sudah memutar pedangnya dan kembali meloncat ke belakang, namun nyaris lehernya terkena ujung cambuk. Kemudian, gan lho terus menyerang bertuli tubi dan pemuda itu hanya mampu mengelak sambil menangkis saja. Dia merasa seperti dikeroyok oleh 9 orang lawan. Ujung-ujung cambuk itu memang lihai sekali, menyerangnya bertuli tubi dari sudut-sudut yang tidak terduga sehingga chokan sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas. Pemuda ini hanya mampu melindungi tubuhnya saja dan terus main mundur. Jelas bahwa dia terancam bahaya dan sewaktu-waktu tentu akan dapat dirobohkan lawan. Melihat ini, Teng Guit merasa khawatir sekali. Dia pun dapat melihat betapa puteranya tergesak dan diam-diam dia terkejut. Puteranya sudah memiliki kepandayan yang cukup tinggi, hanya sedikit selisihnya dengan tingkatnya sendiri. Kalau chokan sama sekali tidak mampu membalas serangan lawan itu, berarti bahwa dia sendiri pun tidak akan dapat menandingi QBWE Hogan Lok. Akan tetapi, tiba-tiba dia terbelalak. Terjadilah perubahan pada perkelahian itu. Kini bukan chokan yang terdesak hebat, melainkan keadaannya berbalik dan gangok yang terdesak oleh pedang di tangan chokan. Permainan cambuk ekor sembilan yang tadi demikian lihainya, kini kacau balau dan bahkan beberapa kali ada ujung cambuk yang saling belit dan menjadi ruwet. Apakah yang sesungguhnya terjadi? Tidak ada yang tahu kecuali Han Beng sendiri, bahkan Gan Lok sendiri pun hanya dapat merasa terkejut dan terheran-heran. Dia hanya merasa betapa beberapa kali pangkal lengannya terasa nyeri, kesemutan hampir lumpuh seperti terkena totokan, dan permainan cambuknya menjadi kacau. Bukan hanya karena lengannya setengah lumpuh, akan tetapi juga beberapa kali. Ekor ujung cambuknya seperti tidak mau menuruti gerakan tangannya, melainkan menyeleweng dan saling melibat sampai menjadi ruwet. Tentu saja dia terkejut sekali dan bingung sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya. Yang mengetahui presis hanyalah Han Beng karena hal itu terjadi akibatlah pemuda ini. Melihat betapa pemuda tunangan Hwi Im terancam bahaya sehingga Hwi Im sendiri dapat melihat ini dan gadis itu tampak gelisah, diam-diam Han Beng mempergunakan jari telunjuknya untuk menyentil sebuah kerikil yang menyambar dengan amat cepatnya dan menotok pangkal lengan QBWU Gan Lok Dai membuat lengan itu setengah lumpuh. Kemudian, beberapa kali Han Beng mi nyentil kerikil lain yang tepat mengenal ekor-ekor ujung cambuk yang menjadi kacau dan saling belit. Setelah Gan Lok menjadi bingung permainan cambuknya menjadi kacau balau, kini Tselokan mendesak dengan pedangnya dan akhirnya dia berhasil melukai pundak kiri dan paha kanan mawan. Gan Lok meloncat ke belakang, lalu menghentikan permainan cambuknya, menjura kepada pemuda itu. Baiklah, hari ini aku mengaku kalah. Akan tetapi hari-hari masih banyak dan kelak aku akan menembus kekalahan hari ini berkata demikian, dia lalu mengambil kucinya yang masih kosong dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja semua orang bertepuk tangan memuji dan saking gembiranya melihat betapa perkelahian itu berubah dengan kemenangan di tangan putranya, Teng Burit Gembira bukan main. Kiu Bwe Ho, tunggu dulu teriaknya sambil meloncat ke dekat orang yang mau pergi itu dan dia mengeluarkan sepotong perak. Aku bukan seorang yang pelit dan setiap ada orang yang datang minta sumbangan, sudah pasti ku beri. Nah, inilah sepotong besar perak ku berikan untuk sumbangan dia. Melemparkan potongan perak itu yang dengan cepat masuk ke dalam guci yang dipangku. Gan Lok. Gan Lok melotot. Pemberian itu dirasakan sebagai penghinaan dan mukanya menjadi merah. Akan tetapi dia mengangguk tanpa berkata sesuatu pun, lalu pergi dengan tergesa-gesa, mukanya merah padam karena malu, penasaran dan marah. Diam-diam Kiu Bwe Ho, kan Lok masih merasa bingung dan heran. Jelas bahwa dia tadi hampir memperoleh kemenangan dan pemuda itu didesaknya sehingga tidak mampu membalas serangannya. Akan tetapi, mengapa lengan kanannya tiba-tiba menjadi setengah lumpuh dan ekor-ekor cambuknya menjadi kacau balau? Kemudian menyadari. Ah, tentu ada orang pandai diam-diam membantu pemuda itu. Kalau yang membantu itu adalah Teng Buit sendiri, maka betapa hebat kepandayan orang itu. Dia pun menjadi jerih sekali. Ciyokan sendiri merasa bangga bukan meng. Matanya bersinar-sinar wajahnya yang tampan itu berseri ketika dia memasukkan pedangnya ke sarung pedang yang tergantung di pinggangnya. Bibirnya tersenyum manis dan dengan congkak dia memandang kesekeliling, menikmati pandang mati orang banyak yang ditujukan kepadanya dengan kagum. Para penonton itu segera bubaran dan tentu saja menjadi juru-juru warta yang amat baik sehingga nama Teng Cuan disanung sanjung dan dipuji-puji. Hanya dua orang yang tidak meninggalkan tempat itu mereka adalah Hon Beng dan Hwi Im. Setelah semua orang pergi, Hwi Im lalu menghampiri Teng Buit dan Ciyokan yang sudah bergerak hendak memasuki toko mereka, dan Hon Beng hanya mengikuti gadis itu. Paman tanda seru Hwi Im berkata sambil memberi hormat ketika ia berhadapan dengan Teng Buit pria berusia 5. Puluh tahun yang berperawakan gagah dan berwibawa itu, dengan pakaian yang jelas menunjukkan bahwa dia seorang hartawan, menjadi heran mendengar sebutan itu. Dia memandang kepada Hwi Im dan juga kepada Hon Beng. Agaknya dia sudah lupa sama sekali kepada keponakan yang juga menjadi calon mantunya ini, apalagi karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu akan muncul di situ. Maaf, siapakah Nona tanyanya sambil mengerutkan alisnya dan memandang tajam. Juga Teng Buit dan Ciyokan memandang kepada gadis itu, lalu kepada Habeng yang mendampinginya. Paman, lupakah Paman kepada saya? Saya soh Wim, ah Teng Curit berseru kaget dan kini baru dia mengenal keponakannya itu. Juga Ciyokan tertegun dan mengamati gadis yang cantik itu dengan jantung berdebar, akan tetapi alisnya berkerut ketika dia melihat ada seorang pemuda sederhana namun tampan, seperti seorang pemuda dusun, yang menemani tunangannya itu. Mari, mari kita masuk dan bicara di dalam kata Teng Buit sambil memandang ke kanan kiri. Tentu saja timbul kekhawatiran di dalam hatinya kalau-kalau ada yang mengetahui bahwa gadis ini adalah Putri Soh Kuntilong yang dituduh memberontak. Huiin mengangguk dan menoleh pada Hon Beng. Pemuda itu nampak ragu untuk ikut masuk, akan tetapi gadis itu berkata, Marilah, toh aku, mereka memasuki pekarangan rumah setelah menembus toko ke belakang, dan Ciyokan yang sejak tadi merasa tidak senang dengan kehadiran Hon Beng segera bertanya, akan tetapi, siapakah dia ini dia menudin ke arah Hon Beng? Dia ah, sebaiknya kalau kita bicarakan semua di dalam. Bagaimana, paman kata Huiin. Pamannya mengangguk. Baik, memang seharusnya begitu. Mari kita masuk ke dalam saja. Engkau juga, orang muda, ajaknya kepada Hon Beng yang kembali bersikap ragu-ragu ketika mendengar pertanyaan tunangan Huiin tadi. Cuan rumah membawa dua orang tamu muda itu ke ruangan dalam dan mereka disambut pula oleh istri Tengguit yang tentu saja merasa terkejut akan tetapi juga girang melihat betapa keponakan suaminya atau juga calon mantunya itu berada dalam keadaan selamat. Walaupun seperti juga puteranya, wanita ini mengerutkan alisnya ketika melihat bahwa gadis calon mantunya itu datang bersama seorang pemuda yang tidak mereka kenal sama sekali. Paman Tengguit, dan Bibi, perkenankan saya lebih dulu memperkenalkan saudara ini. Dia bernama si Hon Beng, dan Tau Aku inilah yang telah mengantar saya sampai ke sini. Tau Aku, mereka inilah keluarga Tengg seperti yang saya ceritakan kepadamu. Ini adalah paman Tengguit dan istrinya, dan dia, dia adalah kandat Teng Cuan, Han Beng bangkit berdiri dan memberi hormat kepada tiga orang itu yang disambut dengan dingin saja oleh mereka bertiga, terutama sekali oleh Ciu Can dan ibunya. Dua orang ini tetap merasa tidak suka melihat gadis itu diantar oleh seorang pemuda asing dalam melakukan perjalanan yang demikian jauhnya. Nah, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi dengan ayahmu. Ketahuilah, Hui Im. Baru-baru ini aku sendiri pergi ke kota raja berkunjung ke rumah keluargamu. Akan tetapi yang ku dapat hanyalah berita yang mengejutkan itu. Aku mendengar pula bahwa engkau lolos dan tidak ada seorang pun tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kini tiba-tiba dapat muncul di sini? Hui Im lalu bercerita tentang pertentangan antara keluarganya dengan Angkin Kaipang, dan tentang fitnah yang dilontarkan Angkin Kaipang kepada ayahnya sehingga ayahnya dituduh pemerontak. Kalau tidak ada Tua Kosi Han Beng dan gurunya, kiranya saya pun tak mungkin dapat selamat. Bahkan ayah dan susuk juga diselamatkan oleh Tua Kosi Han Beng dan gurunya, akan tetapi mereka berdua tewas karena luka-luka mereka. Karena saya tidak mempunyai tempat tinggal lagi, tidak mempunyai keluarga, maka satu-satunya tujuan adalah datang kepada Taman dan Tua Kosi Han Beng. Demikian baiknya untuk mengantar saya sampai ke sini, suara Hui Im mengandung kedukaan, akan tetapi ia tidak lagi menangis. Sejak melakukan perjalanan dengan Han Beng, ia banyak mendengar tentang isi kehidupan dan ia pun telah pandai mengubah sikap yang keliru. Hem, engkau melakukan perjalanan sejauh itu, selama berhari-hari, berdua saja dengan pemuda ini, Hui Im? Itu namanya tidak sopan dan tidak pantas. Istri Tengguit berkata dengan alis berkerut dan mulutnya meruncing tanda bahwa hatinya tidak senang. Benar, Bibi habis dengan siapa? Tua Kosi Han Beng ini penolong saya dan dia suka mengantar, memang kurang pantas kalau seorang gadis melakukan perjalanan jauh yang berhari-hari lamanya bersama seorang pemuda bukan sana keluarga, kata pula Tioan. Mendengar ucapan calon ibu mertua dan calon suami itu, Hui Im tidak mau membantah, hanya menundukan mukanya dengan alis berkerut. Sudahlah, biarpun tidak pantas, akan tetapi kalau keadaan memaksa, mau bagaimana lagi? Apakah kalian menganggap bahwa lebih baik Hui Im melakukan perjalanan seorang diri? Lebih tidak pantas lagi, juga tidak aman, kata Tengguit Hui Im, syukurlah kalau engkau selamat. Tidak perlu engkau bersedih. Tinggallah di sini dan setengah tahun kemudian, pernikahan antara engkau dan Jokan kami rayakan di sini. Ayah, kalau saja aku berada di sana, In Moi, tentu tidak akan terjadi malapetaka menimpa keluarga ayahmu. Aku akan lebih dulu membasmi perkumpulan pengemis-pengemis Sina itu sebelum mereka dapat bertindak jahat, kata Tengguit Hui Im kepada tunangannya. Zaman sekarang ini memang kita tidak boleh percaya kepada sembarang orang, Moi Moi. Lihat saja tadi, si Kiu Bwe Ho Gan Lok. Namanya saja besar, akan tetapi dia bukan lain hanyalah seorang kemeras. Untung ada aku. Benarkah engkau tidak menemui halangan sesuatu ketika engkau pergi meninggalkan kota raja ke sini, Moi Moi? Tidak ada yang berbuat jahat kepada Mu Hui Im memandang kepada tunangannya, dan menggeleng kepala. Tidak terjadi apa-apa. Benarkah? Tidak ada misalnya laki-laki yang mengganggu dan menggodamu Chokan melirik ke arah Hon Beng. Engkau seorang gadis muda yang cantik menarik, Moi Moi. Aku tidak akan merasa heran kalau banyak pria tergila-gila kepadamu dan mencoba untuk berbuat kurang ajar kepadamu. Hoi Im maklum bahwa tunangannya itu diam-diam secara tidak langsung merasa cemburu kepada Hon Beng. Engkau mengerutkan alisnya dan kini mengangkat muka memandang tajam kepada Chokan. Koko. Apakah engkau menuduh aku berbuat yang tidak-tidak, melakukan hal yang tidak sopan dan tidak tahu malu dalam perjalananku ke sini? Ia mengajukan pertanyaan ini dengan pandang matah, tajam dan suara meninggi. Airh, tentu saja, Moi Moi. Tentu saja engkau tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi, biasanya laki-laki yang suka kurang ajar kepada wanita. Dan engkau melakukan perjalanan berhari-hari bersama seorang laki-laki asing, Koko. Tau aku ini adalah si Hon Beng, seorang pendekar sejati. Dia adalah murid dari Sintiau Liu Boki dan Sinti Yang Kai Ong. Sedikitpun dia tidak pernah memperlihatkan sikap yang buruk kepada Tuhem, seorang pendekar sejati. Ya Chokan memandang kepada Hon Beng dengan mati dipicinkan Chokan kini tengguit membentak putranya. Bersikaplah wajar dan hormat kepada tamu. Bagaimanapun juga, si Tai Hiap, pendekar besar si, telah menyelamatkan calon istrimu. Si Tai Hiap, harap maafkan kami dan kami berterima asih sekali kepadamu, sejak tadi Hon Beng telah merasa marah sekali. Hatinya terasa panas bukan Ming. Dia memang sudah merasa terpukul batinnya ketika melihat Huim bertemu dengan tunangannya, biarpun dihiburnya perasaannya sendiri bahwa gadis itu memiliki seorang calon suami MG amat baik, tampan kaya raya, dan gagah perkasa. Karena itulah, maka tadi diam-diam membantu Chokan menggalahkan Gan Lok. Akan tetapi kini, dia hanya mendengar kata-kata yang amat tidak enak dan melihat sikap yang amat memandang rendah kepadanya. Dan sikap Ceng Buit yang merendah itu pun amat dibuat-buat, atau mungkin karena mendengar nama kedua orang gurunya. Hatinya terasa panas sekali dan kalau bukan untuk Huim, tentu sudah sejak tadi dia pergi. Ibu Chokan agaknya juga menyadari bahwa suaminya marah dan menegur putranya, maka ia pun hendak bersikap baik. Benar, Chokan. Pemuda ini sudah mengantar calon istrimu sampai ke sini dengan selamat. Sebaiknya engkau cepat. Mengambil perak beberapa puluh tel untuk diberikan kepadanya sebagai imbalan dan uang lelah Hon Beng tidak dapat menahan lagi. Dia bangkit berdiri dengan kedua telapak tangan masih berada di atas meja, lalu memandang kepada Huim tanpa menjawab semua kata-kata dari keluarga cuan rumah itu. Si Omoy, engkau tahu benar bahwa aku mengantarmu sampai ke sini tanpa pamrih apapun. Aku sudah merasa berbahagia sekali bahwa engkau telah bertemu dengan keluarga calon suamimu dengan selamat. Aku tidak minta imbalan upah apapun, akan tetapi aku pun tidak sedih untuk dipandang rendah oleh siapapun. Nah, engkau sudah tiba di tempat tujuan, si Omoy, maka perkenankan aku pergi sekarang, nanti dulu, to' aku. Ah, jangan engkau pergi dengan perasaan tidak enak seperti itu. Kau-kau maafkanlah semuanya, to' aku. Semua ini hanya kesalahpahaman belaka. To' aku, aku minta, dengan hormat dan sangat, sudilah engkau hadir pada perayaan pernikahanku tengah tahun mendatang, mereka berdiri dan saling pandang. Han Beng melihat betapa sepasang metu yang indah itu memandang kepada penuh permohonan, bahkan kedua metu itu basah dengan air mata. Hanya terasa lemas dan dia pun mengangguk. Kalau Tuhan memperkenan aku tentu akan datang. Nah, selamat tinggal, adik Soe Wien setelah berkata demikian. Semua orang yang duduk di situ hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh pemuda itu sudah lenyap dari situ. Tentu saja Teng Buit, istrinya dan Tuhan, terkejut bukan Ming. Mereka memandang ke arah pintu depan, namun tidak nampak lagi bayangan Han Beng dan tiba-tiba Teng Buit menuding ke arah meja yang tadi dihadapi Han Beng dengan terunjuk gemetar. Ciyok Han dan ibunya memandang, juga Hoi Im. Dan meja di mana tadi ditekan oleh kedua telapak tangan Han Beng, nampak ada tanda dua telapak tangan dan papan meja itu. Hangus dan masih mengepulkan sedikit asap. Agaknya, saking marahnya dan menahan perasaannya, Han Beng menyalurkan kekuatannya melalui kedua telapak tangan dan Sien Kang itu mendatangkan hawa panas yang sampai membakar papan meja. Ah Ciyok Han berseru dan wajahnya berubah pucat. Dia memandang kepada tunangannya. In Moi, dia, dia begitu saktikah gadis itu menundukan mukanya agar jangan nampak kedukaan membayangkan di wajahnya dan dengan perlahan ia mengangguk. Lah memang seorang pendekar sakti, seperti seekor naga sakti. Tenggurit menarik napas panjang nah, sekarang terbukalah matamu, Ciyok Han. Jangan mudah memandang rendah orang lain. Tadipun aku sudah terkejut mendengar bahwa dia murid Sintiau Liu Boki dan Sintiang Kai Ong. Tahukah Hengka siapa kedua orang sakti itu? Mereka adalah dua orang sakti yang amat terkenal di dunia Kang Ong, karena itu tadipun aku segera menyebutnya Tai Hiap. Akan tetapi Hengka sudah tidak tahu diri, masih saja merendahkannya. Bahkan ingin memberi hadiah uang kepada seorang pendekar sakti. Sungguh menggelikan dan memalukan sekali keluarga itu masih belum hilang kagetnya dan sejak hari itu, mereka tidak pernah lagi menyebut nama Hon Beng, apalagi membicarakan persangkaan buruk kepada pendekar itu. Sikap mereka terhadap Hui Im juga menjadi baik dan hal ini sedikit banyak menghibur hati gadis itu yang merasa kehilangan sekali setelah Hon Beng pergi. Baru ia yakin benar bahwa sesungguhnya ia telah jatuh cinta kepada pendekar itu. Akan tetapi apa daya? Sejak kecil ia sudah ditunangkan dengan Teng Chiokan dan tidak mungkin ia mengubah kenyataan ini. Pertama, ia harus mentaati keputusan ayahnya, apalagi setelah ayahnya meninggal dunia, ia harus lebih mentaatinya lagi. Pesan seorang yang sudah meninggal dunia adalah pesanan yang suci dan harus ditaati. Kedua, ia sudah ditampung oleh keluarga tunangannya dan bagaimanapun juga, calon ayah mertuanya adalah pamannya sendiri pula. Ia tidak mempunyai tempat lain atau keluarga lain yang dapat ditumpangi. Dan ketiga, harus diakuinya bahwa pilihan orang tuanya itu pun tidak keliru, tidak mengecewakan. Ia sudah harus merasa beruntung mendapatkan seorang calon suami seperti Teng Chiokan, dia ganteng, tampan, gagah perkasa, kaya raya. Mau apa lagi? Kehidupan ini akan terisi penuh konflik kalau kita membiarkan diri kita dicengkeram oleh pikiran yang sudah bergelimang nafsu. Nafsu selalu melahiran keinginan-keinginan akan hal-hal buruk. Yang baik dan menyenangkan hanyalah apa yang diinginkan itu. Mempunyai ini, ingin yang itu sehingga yang ini nampak tidak ada daya tariknya, mendapatkan yang itu, menginginkan yang ini, dan demikian selanjutnya. Hanya orang yang menyerahkan segala galanya kepada kekuasaan Tuhan sajalah yang akan dapat menerima apa yang ada tanpa penilaian. Apapun yang datang menimpa dirinya, apapun yang didapatkan, dari hasil usahanya, dianggapnya sebagai suatu anugerah dari Tuhan, sebagai suatu kemurahan dari Tuhan sehingga diterima dengan hati penuh keikhlasan, penuh penyerahan diri, dan penuh ketawakalan. Biasanya, setiap mulut mengatakan bahwa dia bertuhan, bahwa dia percaya kepada Tuhan. Akan tetapi buktinya. Kalau orang benar-benar bertuhan hanya mulut saja yang mengakuinya, melainkan jauh dilubuk hatinya, di dalam dasar batinnya, harus ada kepercayaan itu. Kepercayaan yang mendalam ini yang akan mendatangkan peirahan, keikhlasan, dan kalau apapun yang menimpa diri dianggap sebagai pelaksanaan kehendak Tuhan, maka senyum ini takkan pernah meninggalkan mulut. Yang ada hanya rasa terima kasih dan syukur Tuhan yang maha kasih. Dan kalau sudah begitu penderitaan lain tidak ada lagi dan penderitaan batin tidak ada lagi dan penderitaan lahir pun tidak meninggalkan bekas, seperti awan lalu. Kepercayaan yang mendalam ini yang akan mendatangkan kekuasaan. Tuhan bekerja di luar dan di dalam diri karena kekuasaan Tuhan meliputi seluruh alam, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang paling kecil sampai yang paling besar, paling rendah sampai paling tinggi, yang paling dalam dan paling luar, pendeknya tidak ada apapun di alam ayah pada ini yang tidak diliputi kekuasaan Tuhan yang maha kasih. Dan kalau kekuasaan Tuhan yang bekerja, maka segalanya akan wajai dan sempurna. Yang menimbulkan baik buruk, suka duka dan segala macam pertentangan adalah penilaian yang timbul dari nafsu. Dan hanya kekuasaan Tuhan ini sajalah yang akan mampu menundukan nafsu sehingga menjadi jinak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan lagi sebagai perusak, melainkan sebagai pembantu dan alat mempertahankan hidup. Omitohut, sejak dahulu, para tusu memang berhati palsu. Pada lahirnya saja kelihatan halus dan baik budi, akan tetapi di sebelah dalamnya kotor dan curang seorang di antara sepuluh orang huasyo yang berada di puncak itu berseru, sedangkan sembilan orang huasyo lainnya mengangguk-angguk menyetujui. Sian Chai. Para huasyo seharusnya dapat mengekang musuh yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu nafsu amarah. Kenapa sudah mencukur gundul rambutnya dan sudah mengenakan jubah kuning masih mudah dikuasai nafsu amarah sehingga menyebar fitnah buruk kepada orang atau pihak lain seorang di antara sembilan orang tosu itu pun membantah dan kini delapan orang rekannya yang mengangguk-angguk membenarkan. Puncak bukit itu datar dan ditumbungi rumput yang subur. Mereka, sepuluh orang huasyo dan sembilan orang tosu itu duduk saling berhadapan, pihak huasyo satu garis dan berhadapan dengan mereka, pihak tosu juga satu garis. Mereka terdiri dari orang-orang yang sudah tua, sedikitnya berusia 60 tahun. Para huasyo itu mengenakan jubah kuning dan berkepala gundul, sedangkan para tosu mengenakan jubah putih dengan rambut diikat ke atas. Jelas dari sikap mereka bahwa kedua pihak saling mencela dan dalam pandangan mati mereka nampak api kemarah yang menjurus kepada kebencian. Siapa yang marah dan siapa yaai menyebar fitnah bentak seorang antara para huasyo itu sebagai loan. Kami tidak menuruti nafsu amarah dan tidak menyebar fitnah, melainkan bicara seperti apa adanya saja. Golongan kalian para tosulah yang tukang sebar fitnah. Kalau tidak karena fitnah seorang tosu, yaitu Cun Bin Tosu, apakah kuil siaun lemsi sampai terbakar dan banyak jatuh korban yang tidak berdosa? Nah, apakah kini kalian para tosu masih mencoba untuk menyangkal kenyataan itu? Sian Chai, kami tidak menyangka adanya orang seperti Cun Bin Tosu seperti juga kami tidak menyangka adanya banyak tosu yang melakukan perbuatan yang sesat. Akan tetapi, apa hubungannya hal itu dengan kami? Apakah kesalahan seorang tosu harus dipikul dosanya oleh seluruh tosu di permukaan bumi ini? Apakah di dunia ini tidak ada seorang pun huasyo yang menyeleweng? Dan kalau ada, apakah juga kesalahan seorang huasyo itu harus ditanggung oleh seluruh huasyo di permukaan bumi? Kalau begitu halnya, maka kesalahan tiap orang manusia juga harus ditanggung dosanya oleh kita semua, karena bukankah kita semua ini juga manusia? Jadi, kesalahan Cun Bin Tosu itu juga harus ditanggung oleh kita semua, juga oleh kalian para huasyo karena Cun Bin Tosu seorang manusia, seperti kita semua, termasuk kalian juga, Omitohut. Sejak dahulu para tosu memang pandai bicara, seperti perempuan, pandai memutar balikan kenyataan. Sekarang tidak perlu banyak cakap lagi. Kita adalah orang. Orang yang sejak kecil sudah mempelajari ilmu, oleh karena itu, daripada mengadu lemasnya lidah palsunya kata-kata, mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih jantan dan lebih gagah berkata demikian, huasyo yang jadi jurubicara itu bangkit berdiri, diikuti oleh sembilan orang temannya. Melihat ini, sembilan orang tosu juga serentak bangkit dan kedua pihak sudah siap untuk saling hantam dan saling serang untuk menyudahi percocokan tadi. Sudah lama sekali terjadi permusuhan antara huasyo dan para tosu. Hal ini terjadi semenjak kuil siau nensi dibakar oleh pasukan pemerintah. Pihak para huasyo selalu menyesalkan peristiwa itu dan karena memang seorang tosu yang menjadi matematah pasukan pemerintah, yaitu Chun Bin Tosu yang akhirnya tewas dalam pertempuran para huasyo dan murid siau nensi, maka di dalam hati para huasyo terkandung dendam kepada para tosu permusuhan ini semakin lama semakin menjadi sehingga menjadi permusuhan terbuka di mana setiap perjumpaan antara seorang huasyo dengan seorang tosu pasti menimbulkan percocokan, saling mengejek sehingga berakhir dengan perkelahian. Sudah ada beberapa orang jatuh menjadi korban dalam permusuhan itu. Akhirnya, para pimpinan huasyo dan para pimpinan tosu mengadakan keputusan untuk mengakhiri permusuhan itu dengan jalan mengadakan pertemuan antara para pimpinan di puncak bukit kijang itu. Kedua pihak, yaitu para pimpinan yang sudah lebih luas pandangannya dan lebih matang menyerap pelajaran agama masing-masing melihat betapa tidak benarnya permusuhan itu dan mereka bermufakat untuk mengadakan peremuan di puncak itu. Akan tetapi, kembali mereka dikuasai nafsu dan pertemuan yang dimaksudkan untuk mencari perdamaian itu berakhir dengan percocokan yang semakin memanas dan akhirnya kedua pihak siap untuk saling serang dan saling bunuh. Betapapun pandainya seseorang, betapapun tinggi ilmunya, pada saat nafsu mencengkeram dan menguasainya, maka akan hilanglah semua pertimbangannya, lenyap semua kebijaksanaannya. Yang ada hanyalah menyalanya nafsu jalang yang menuntut pemuasan melalui kemenangan dan tercapainya keinginan. Nafsu memang terbawa sejak lahir dan nafsu merupakan alat yang amat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya dunia ini. Karena itu, usaha manusia yang melihat betapa berbahayanya nafsu, bermacam-macam. Ada yang berusaha menundukkan nafsu melalui papa, melalui latihan-latihan pernafasan, samadhi, melalui penyiksaan diri, pengurangan makanan dan sebagainya lagi. Namun, semua itu masih tidak keluar dari lingkaran nafsu, karena semua usaha itu mengandung suatu keinginan. Hasilnya hanya pengurangan saja, itu pun hanya sementara. Merupakan pengekangan saja terhadap nafsu. Pengekangan ini buka berarti sudah dapat menguasai nafsu sepenuhnya. Usaha melenyapkan nafsu tidak mungkin. Nafsu tak mungkin dilenyapkan dari kehidupan kita, karena kehidupan ini ada karena nafsu, bagaikannya lah api membutuhkan bahan bakar. Melenyapkan nafsu berarti melenyapkap keadaan badan dan berarti mati. Selama masih hidup, manusia tidak mungkin dapat meninggalkan nafsu. Nafsu itu suatu keperluan untuk hidup. Namun, kalau nafsu dibiarkan menguasai batin, maka dia akan menyeret kita ke dalam penyelewengan. Nafsu adalah anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan dan satu-satunya yang dapat mengatur agar nafsu dapat sesuai dengan kehidupan kita, dapat menjadi alat yang baik dan bukan menjadi majikan yang meraja lelah, yang dapat menundukannya hanyalah kekuasaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan dalam diri akan bekerja dengan sempurna kalau kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri dengan ikhlas, dengan penuh ketawakal. Kalau kita membiasakan diri setiap saat teringat akan kekuasaan Tuhan, maka kita pun akan terbimbing oleh kekuasaan yang maha hebat itu. Dan nafsu-nafsu akan menyikir dan menduduki tempat masing-masing dengan teratur. Tanpa kekuasaan Tuhan, betapapun kita berusaha, maka hasilnya pun hanya akan tipis sekali dan hanya untuk sementara karena usaha kita itu pun hanya di dalam lingkungan akal budi, dan pikiran padahal pikiran dan akal budi sudah bergelimangan dengan nafsu. Ketika sepuluh orang hwasyo dan sembilan orang tosu sudah bangkit diri, kesemuanya sudah dikuasai nafsu amarah dan siap untuk saling serang dan saling membunuh, seorang di antara para hwasyo itu berseru dengan suaranya yang lantang. Saudara semua, tahan dulu senjata pin Cheng hendak bicara suaranya lantang dan berwibawa, semua hwasyo yang melihat siapa yang akan bicara, merangkap kedua tangan depan dada dan berseru. Omi Tohut dan mereka pun mundur. Yang bicara itu adalah Tian Gi Hwasyo, seorang hwasyo yang bertubuh tinggi besar berusia 70 tahun, dan dia terkenal dengan wataknya yang terbuka jujur dan galak. Tian Gi Hwasyo tentu saja amat terkenal dan disegani oleh para rekannya karena dia adalah wakil ketua dari kuil siau limbs yang terbakar itu. Juga para toshu mengenalnya, maka mereka pun mendengarkan dengan penuh perhatian, ingin tahu apa yang akan dikatakan hwasyo yang jangkung menjadi korban dalam peristiwa kebakaran siau limbs itu. Tian Gi Hwasyo melintangkan senjata toyanya dan dia memandang kepada para toshu di depannya. Para tuyeu, sobat, sekalian. Kita semua sudah melihat bahwa tidak mungkin diadakan perdamaian tanpa adu kepandaian di antara para hwasyo dan toshu. Akan tetapi kita pun tahu betapa kelirunya hal ini. Tidak ada permusuhan di antara para toshu dan para hwasyo. Mereka itu hanya terseret oleh setiap kawanan belaka. Oleh karena itu, kita sebagai golongan lebih tua, sebaiknya tidak membiarkan para murid kita saling hantam dan saling serang tanpa alasan yang sehat. Maka, sekarang Pin Cheng Maju mewakili para hwasyo untuk menyelesaikan urusan pertikaian yang berkepanjangan ini melalui adu kepandaian yang sehat dan adil, seperti yang sudah sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang menjunjung keadilan dan kebenaran. Harap para tuyeu mengajuk seorang wakil dari para toshu dan biarlah pertandingan ini akan menentukan siapa di antara kedua golongan yang benar dan lebih kuat. Yang kalah tidak diperbolehkan menuntut balas atau mendendam siang chai. Ucapan Tian Giwasyo memang tepat, akan tetapi siapa yang dapat menanggung kalau sesudah ada pertandingan adu kepandaian antara dua orang wakil ini. Lalu tidak ada lagi murid yang saling berkelahi tentu dengan seruan seorang di antara para toshu. Bagi Pin Cheng, sekali sudah berjanji akan dipegang sampai mati Tian Huasyo berseru. Andai kata ada murid atau huasyo yang kelak melanggar janji, Pin Cheng sendiri yang akan menghajarnya siang chai. Kami semua percaya akan kejujuran dan kegagahan bekas wakil ketua Xiao Lim Si. Akan tetapi ucapan itu lebih mudah dikeluarkan mulut daripada dilaksanakan. Bagaimana seorang saja akan mampu menjaga agar janji itu dilaksanakan di seluruh negeri? Ucapan ini disambut dengan suara setuju oleh semua toshu, bahkan di antara para huasyo sendiri juga melihat betapa sukarnya janji itu dipenuhi kelak. Bagaimana mungkin Tian Gyi Huasyo atau dibantu oleh mereka semua, 10 orang huasyo akan mampu menjaga seluruh huasyo yang jumlahnya ratusan ribu itu agar menepati janji yang dadakan hari ini? Pula, apakah seluruh huasyo telah menyatakan persetujuannya atas janji yang dikeluarkan oleh Tian Gyi Huasyo? Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang, harap para lociampuan menyadari akan buruknya permusuhan dan dapat menghabiskan sampai di sini saja. Mendengar ucapan yang nyaring itu, para huasyo dan para toshu menoleh dan mereka melihat munculnya seorang pemuda dari balik batang pohon yang tumbuh tidak jauh dari padang rumput itu mereka semua heran. Mereka 19 orang adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi akan tetapi bagaimana tidak ada seorang pun yang tahu akan kehadiran pemuda itu? Apakah karena mereka semua terlalu tegang dan mencurahkan seluruh perhatian kepada urusan mereka, ataukah memang pemuda itu memiliki tingkat kepandayan yang tinggi? Pemuda itu tidak terlalu mengesankan. Pemuda berusia 22 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwajah tampan, nampak sederhana sekali, dengan pakaian seperti seorang pemuda petani saja. Siantai! Dari manakah datangnya seorang pemuda yang beginilah berani mencampuri urusan gawat orang-orang tua bentak seorang di antara para toshu? Akan tetapi Tian Gi Huo Suo yang tadi pun nampak ragu-ragu setelah usulnya dibantah, memandang tajam. Omi Tohut! Orang muda yang gagah! Siapakah engkau dan apa maksud ucapanmu tadi Han Beng? Pemuda itu, memberi hormat kepada semua pendeta itu, lalu berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Saya hanyalah seorang pemuda biasa yang lebetulan lewat di sini dan melihat, juga mendengar semua perbantahan antara Cui Lociampua, para orang tua gagah sekalian. Saya merasa ikut prihatin, akan tetapi, semua pendapat dari para Lociampua itu menurut saya, tidak akan dapat membuka jalan keluar. Bahkan akan semakin membesarkan nyala api permusuhan dan dendam, Tian Gi Huo Suo mengerutkan alisnya yang tebal dan melintangkan toyanya. Hem, orang muda yang lancang mulut. Agaknya engkau berani mencela kami tentu sudah. Mempunyai kebijaksanaan yang lebih patut. Nah, katakanlah bagaimana Kero yang baik menurut pendapatmu Cui Lociampua bukan orang-orang muda dan merupakan orang-orang yang dipenuhi kebijaksanaan. Sepatutnya Cui sudah mengetahui bahwa semua permusuhan, dendam kebencian, bukan datang dari luar melainkan datang dari dalam batin masing-masing. Oleh karena itu, melenyapkan permusuhan tidak mungkin dilakukan dengan Kero menundukan musuh yang berada di luar. Yang penting adalah mengalahkan musuh yang berada di dalam diri sendiri. Cui Locian PWE dan sekalian pengikutnya, para Hoshio dan para Tosuyar terhormat. Suyogianya mawas diri masir-masing dan mengenyahkan semua dendam kebencian dari hati masing-masing. Kalau sudah begitu, dengan sendirinya tak mungkin ada permusuhan. Kalau di dalam sudah padam, tidak mungkin menjalar dan membakar keluar. Nah, sukarnya kalau mulai detik ini juga Cui masing-masing memadamkan api dalam itu dan dengan demikian tiada lagi permusuhan dan denam?